Susi berjuang dalam status kewarganegaraan yang belum beres ya Susi? Itu sekali Kak. Jadi sebetulnya bukan status kewarganegaraan, tapi waktu itu karena kami ini dari suku minoritas ya Kak ya sebagai keturunan Tionghoa, tentunya ada satu yang harus kita punya yaitu SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ya masih dalam suasana olimpik Tokyo ya 2020 ya dan hari ini saya rekamannya Sabtu pagi dengan posisi Indonesia Ganda Putri masuk ke babak final semoga bisa merebut emas di cabang bulu tangkis dan Ginting sedang berjuang untuk masuk ke semifinal. Oleh karena itu saya akan membahas dengan seorang olimpian. Inilah wanita pertama Indonesia, bahkan Asia Tenggara yang berhasil merebut medali emas olimpiade. Ya tepatnya di Barcelona ya dan saya akan langsung menuju wih serikan di Indonesia. Susi Susanti, Cik Susi. Hai Sus. Halo pagi Kak ya. Aduh 3 Agustus ya Pavio della Marbella atau Pavelo della Marbella ya di Barcelona Susi Susanti membuat ratusan juta orang Indonesia menangis. Termasuk saya sendiri udah mau nangis lagi. Waduh Sus, ikonik banget ya. Gambarin dong Sus, suasana saat itu. Ya betul sekali Kak Helmy. Jadi waktu, tepatnya final ya Kak ya. Waktu itu pada final Barcelona tahun 92. Dimana memang saat itu saya harus berjuang untuk bisa selain meraih gelar, tapi juga tanggung jawab saya yang dibebankan kepada saya. Waktu itu dari ketemu PBP BSI, Bapak Trisutrisno, dan juga tentunya masyarakat Indonesia. Jadi waktu itu saat pertama saya kalah. Jadi pada saat saya masuk ke lapangan, karena memang beban, tegang, dan keinginan yang sangat besar sekali. Saat pertama saya masih belum bisa mengontrol permainan. Saya di bawah tekanan. Bang Sohyun. Lawan Bang Sohyun betul dari Korea. Jadi waktu itu saya kalah 5-11. Jadi waktu itu lawan bermain cukup baik, dia menekan, dan saya tidak bisa lepas dari tekanan Bang Sohyun. Saya tidak bisa bermain sesuai dengan karakter atau tipe saya. Pada saat kedua, pelatih Ibu Liang Cusya menenangkan saya dan mengatakan bahwa, yaudah nggak apa-apa, tenang, main, yang penting sabar, kamu fokus aja. Kamu fokus, konsentrasi satu-satu. Nah setelah itu saya bisa mengembangkan permainan dan bisa kembali pada permainan saya. Dengan rali-rali panjang. Dan akhirnya saat kedua saya bisa memenangkan pertandingan. Masuk saat ketiga, keyakinan saya tambah besar. Karena setiap pertandingan yang saya hadapi dengan Bang Sohyun, setiap saya rubber game, rubber game itu saya selalu menang. Karena saya percaya dan saya tahu bahwa memang fisik saya lebih baik daripada dia. Jadi keyakinan dan semangat di saat ketiga itu betul-betul saya tunjukkan di sana. Dan akhirnya saya bisa memenangkan dengan skor 11-5. Jadi betul-betul waktu itu, poin terakhir adalah pada saat bola lambung saya ternyata tidak bisa dipergunakan dengan baik oleh Bang Sohyun. Waktu itu dia out ke belakang ya. Itu momen di mana emosi, lalu juga kegembiraan, keharuan itu jadi satu. Kalau biasanya mungkin pada saat pertandingan, baik menang maupun kalah, saya tidak ada ekspresi apapun. Ya, cool ya. Betul. Tapi pada saat di Olimpiade itu pertama kali saya melampiaskan semua beban, melampiaskan kegembiraan dan juga keharuan saya. Akhirnya saya menjerit. Kayaknya tugas saya selesai, beban saya lepas. Itu adalah momen yang mungkin tidak mungkin saya lupakan. Apalagi pada saat saya naik podium, di mana waktu itu saya bisa mengibarkan bendera merah putih dan mengumandakan Indonesia Raya untuk pertama kalinya untuk Indonesia. Itulah kebanggaan saya sebagai anak bangsa yang bisa memberikan sesuatu yang berarti prestasi yang terbaik untuk Indonesia. Ini saya aja berkaca-kaca loh mengenal momen itu. Luar biasa. Saya tuh cengeng banget. Dan saya suka film-film Disney ya tentang sport. Selalu kemenangan dari coming from behind. Ada perjuangan di belakang itu selalu membuat saya menangis. Dan Susi membuat ratusan juta orang menangis. Dan tiap kali saya melihat itu ikut nangis juga loh. Minimal mata tuh berkaca-kaca gitu. Wow. Itu kebanggaan seorang atlet ya, Susi ya. Betul sekali, Kak. Kebanggaan seorang atlet apabila kita bisa pada saat kita berjuang kita mendapatkan prestasi apalagi kita bisa mengimbarkan merah putih. Bendera merah putih dan juga mengumandakan Indonesia Raya. Itu adalah satu kebanggaan dan bukan hanya kebanggaan tapi keharuan dan kegembiraan tersendiri ya, Kak ya. Itulah momen yang paling ditunggu betul sekali. Perjuangan demikian keras persiapan-persiapan. Saya melihat persiapan Susi itu, waktu itu usia berapa ya, Susi? Saya di usia 21 tahun, Kak. 21 tahun. Tapi sudah mulai main bulu tangkis. Kalau saya lihat di film Love Wall itu dari usia belasan ya? Di usia 6-7 tahun. Di awal saya mengenal bulu tangkis, betul. Di usia masih kecil sekali. Kebetulan memang keluarga besar saya, ayah saya dan mama saya, khususnya memang hobi bulu tangkis. Sudah mulai juara tuh usia 14 kalau nggak salah ya? Betul sekali ya. Dan satu jam berikutnya, ya terciptalah pasangan Barcelona ya. Pasangan pengantin Barcelona. Karena pujaan hatinya Susi, karena waktu itu masih pacaran ya, Susi? Ya, betul sekali, Kak. Waktu itu saya masih pacaran. Kenapa? Dibilang katanya pasangan Barcelona atau pengantin Olimpiade. Betul. Pengantin Olimpiade itu adalah sebutan yang diberikan oleh ketua umum kami waktu itu, Patrice Sutrisno. Karena pada saat saya meraih gelar juara, meraih medali emas pertama, lalu setelah itu Alan mengalahkan RDBW di final. Mungkin siapapun yang menang pasti Indonesia. Tapi saya tetap sebagai pacar, kan saya berharap pasti pacar saya yang menang, Kak. Jadi waktu itu pada saat Alan menang, akhirnya Patrice bilang, apa ya sebutannya buat kalian? Akhirnya, udah deh pengantin Olimpiade. Nah, itulah kenapa sampai sekarang disebutnya pengantin Olimpiade. Padahal waktu itu masih pacaran. Akhirnya jadi pengantin beneran ya? Betul, tapi doa dari Patrice dan juga masyarakat Indonesia akhirnya tercapai. Betul sekali. Akhirnya kami betul-betul jadi pengantin di tahun 97. Padahal waktu itu Alan tidak difavoritkan. Dan banyak orang menyalahkan, karena Alan sebelumnya dianggap pembawa sial gagalnya kita mengalahkan Malaysia di Piala Thomas ya? Iya. Betul sekali, Kak. Jadi memang momen itu tidak terduga, karena memang yang difavoritkan juara atau dimendapatkan tugas, target dari PBSI adalah Ardi BW. Karena memang secara ranking, Ardi adalah ranking satu dunia. Waktu itu, betul. Tapi zaman itu main Indonesia mah gila ya, Tunggal Putranya. Masih ada Hermawan ya. Iya. Jadi memang Tunggal Putra, kalau Tunggal Putra memang pemainnya tuh rata ya. Waktu itu sempat kita sampai ada kayak Pandawa ya. Dia bilang bahwa ada Alan, Ardi, lalu juga ada Hermawan, ada Joko, ada Herianto, Ardi. Bahkan lebih dari itu pemain junior pun banyak sekali. Jadi memang juara-juara dari Putra memang luar biasa waktu itu. Tapi Putri waktu itu Susi hampir dikatakan berjuang sendiri. Paling ada di belakangnya Mia Audina yang juga ya belum se-level Susi Susanti ya. Ya betul sekali, Kak. Bahwa memang untuk Putri, pemain Putri memang dari setiap era ya, Kak ya. Dari setiap zaman tuh memang tidak sebanyak Putra. Dan memang bibit untuk Putri sendiri memang tidak sebanyak Putra. Tapi kita harapkan itu ke depannya akan muncul lagi. Mungkin Mia Mia baru, Susi baru, atau Kavera baru yang tentunya kita harapkan bisa terus memberikan prestasi untuk Putri-Putri Indonesia. Dan pelatihnya adalah Liang Ciusia. Betul. Pelatih saya pada saat itu adalah Ibu Liang Ciusia. Luar biasa ya. Yang dari Tiongkok pulang ke Indonesia ya untuk melatih Indonesia. Itu kalau nggak salah kakaknya Cuncun ya? Ya, betul Kak. Jadi memang Ibu Liang Ciusia adalah kakak dari Pak Cuncun ya. Jawa Ngarai Oling Len betul sekali. Jadi kalau tidak salah di tahun 85 ya kalau tidak salah. 85, 84, 85. Ibu Liang Ciusia dipanggil oleh Bapak Siregar almarhum. Dan juga Patris Sutrisno. Betul. Jadi dari Opung itu betul-betul ingin menyiapkan satu program untuk menghadapi Olimpiade. Karena tahun 92 adalah pertama kali bulu tangkis bisa masuk di Olimpiade. Cabang olahraga bulu tangkis sendiri. Dan itu adalah kesempatan buat Indonesia. Karena setelah mungkin 58 tahun kekutsertaan Olimpiade Indonesia, mungkin waktu itu kan rekor tertinggi kita, perolehan medali kita itu hanya perak waktu itu. Itu lewat Sri Kandi kita dari Panahan. Betul sekali. Ya, Panahan. Dan lain-lain. Betul sekali. Dan itu membuat, PBSI membuat satu program jangka panjang di mana memang pembinaan waktu itu pelatnas peratama. Saya pertama masuk adalah di tahun 86. Dan saya bergabung dengan atlet-atlet junior lain yang memang dipersiapkan untuk tahun 92 itu, kak. Jadi memang prosesnya panjang sekali. Dan program yang dibuat oleh Opung itu betul-betul luar biasa. Dan itu yang berkesinambungan, pembinaan yang berkesinambungan yang tentunya sesuai dengan harapan dan target kita. Akhirnya di tahun 92, pertama kali bulu tangkis pertanikan, kita masuk meraih target yang memang sudah diprogramkan dengan meraih dua medali emas, dua perak, dan satu perunggu. Gila ya. Zaman Susi itu masih ada siapa ya? Ada Kak Ivana Lee, ada Sarwenda ya? Waktu zaman saya mungkin tinggal Sarwenda ya. Sarwenda ya. Kak Ivana sudah jadi senior ya? Kak Ivana sudah senior. Jadi di tahun 86 saya masuk, Kak Ivana adalah pemen senior saya. Masih ada waktu itu Kak Imelda, Kak Vera, Kak Ivana, lalu Kak Ije ya, Elizabeth. Elisabeth, Elisabeth Latif. Tapi betul, setelah mungkin sekitar di tahun 90-an, semua sudah retired semua, akhirnya cuma saya dan Sarwenda. Waktu itu. Dan yang lolos pun hanya dua, yaitu saya dan Sarwenda. Waktu itu di Olimpiade 92 di Barcelona. Terus terang, saya adalah pengamat atlet ya, karena saya cukup lama jadi komentator sport ya. Saya pernah ke Olimpiade, saya pernah berapasi game, pon, segala macam. Saya tuh lolos gitu mengamatin satu fenomena waktu saya nonton film Susi Sesantui Lawal. Saya tuh kaget, karena baru saya tahu tuh. Mungkin kealpaan saya kalau Susi berjuang dalam status keluarga negaraan yang belum beres ya, Susi. Itu sekali, Kak. Jadi sebetulnya bukan status keluarga negaraan, tapi waktu itu karena... Betul. Kami ini dari suku minoritas ya, Kak, ya. Sebagai keturunan Tionghoa, tentunya ada satu yang harus kita punya, yaitu SBKRI. Surat Bukti Kewarga Negara Republik Indonesia. Jadi waktu saya masih main itu, sebetulnya saya nggak ngerti, karena semua surat diurusin oleh orang tua saya. Kenapa SBKRI? Karena memang... Apa ya? Untuk kami itu di usia 17 tahun tuh harus ada pemisahan dari orang tua. Padahal orang tua saya, bahkan kakek nenek saya, saya adalah generasi keempat. Keempat. Yang lahir keempat, betul. Yang lahir di Indonesia. Jadi saya pikir saya lahir di Indonesia ya, saya tidak ada bedanya dengan mungkin warga negara yang lain atau suku-suku dari yang lain gitu. Pada saat saya bermain di Barcelona pun, saya tidak tahu kalau surat SBKRI saya belum selesai. Jadi waktu itu ya. Karena setahu saya, setiap saya bertanding, di belakang saya hanya Indonesia. Tidak ada tuh pembedaan apapun. Tapi pada saat di tahun 96, saat saya mau berangkat ke Olimpiade Atlanta, kebetulan saya juga sedang mengurus untuk persiapan pernikahan saya dan Alan. Otomatis saya kan harus mengumpulkan surat-surat. Akhirnya mama mengatakan bahwa SBKRI saya belum selesai. Saya kaget juga. Oh belum, kenapa? Akhirnya mama cerita bahwa sebagai kaum warga keturunan Tioha, kita harus punya pemisahan yang namanya SBKRI. Padahal kita sudah lahir di sini. Dari situlah akhirnya muncul, saya muncul ke media, karena waktu itu prosesnya cukup panjang, sekitar 8 tahun, tapi ya 8 tahun tidak beres. Jadi setiap orang tua saya mengajukan surat-surat, selalu ada yang kurang, dikembalikan lagi, dikembalikan lagi, dan itu terus bulak-balik ya. Akhirnya pada saat saya angkat ke media, dalam hitungan mungkin 1 bulan, sekitar 1-2 bulan, akhirnya keluar lah itu SBKRI. Ini fakta loh ya, waktu itu ya. Demikian berat seorang Susi Santi, yang mengharumkan nama Indonesia berkali-kali. Saya sampai mencatat prestasi Susi itu menangkan Piala Uber 2 kali ya Susi. Sudirman sekali. All England berapa? 6 kali ya. 4 kali All England, juara dunia World Cup 6 kali ya. 6 kali, betul. 6 kali. Indonesia Open berapa kali? 8. 6 kali. 6 kali. Seagames? 8 mas. Seagames? Aduh berapa ya? 8 mas. 4 kali, 4 kali. 4 kali ikut, betul ya. Ya, dengan bergunya segala macam ya kan. Betul sekali. 8 mas ya. Terus ada lagi dulu, ada apa? WBF Championship juga sekali juara ya? Final. Jadi final untuk rangkaian. Jadi seperti BWF Final Championship ya. 6 kali, Kak. 6 kali? Ya. Bayangkan. Dan artinya apa? Berkali-kali mengibarkan bendera merah putih pada saat itu, tapi SBKRI-nya itu butuh waktu 8 tahun ya untuk diproses. Untunglah sekarang setelah era Gus Dur itu sudah tidak ada lagi ya Susi ya? Ya, betul sekali. Kami semua tentunya sangat berterima kasih kepada Presiden Gus Dur yang sudah memperjuangkan. Yang apa? Akhirnya SBKRI itu sudah tidak dipakai lagi dan tidak ada. Dan kami semua sama. Jadi kita lahir di Indonesia, kita adalah langsung warga negara Indonesia. Jadi tidak ada mungkin, apa ya? Ada aturan-aturan yang istilahnya ya mungkin membedakan dari suku-suku lain. Saya baru menonton tadi pagi sebelum wawancarain Susi, waktu Susi diwawancara di Metro TV ya, kejadian 98 yang kerusuhan itu. Mohon maaf, ini adalah sejarah. Waktu itu Susi sedang memperkuat Uber Cup di Hongkong ya. Betul. Dan terjadilah kerusuhan itu. Ya. Saya, wah saya mau nangis juga tuh. Yang Susi ngomong dengan Chandra, rumahnya sudah. Rumahnya Susi waktu itu sudah dilempar ya? Kacanya sudah pecah ya, Susi? Sudah, Kak. Jadi kaca rumah saya sudah pecah. Jadi mana yang ditasik? Yang ditasik, Kak. Yang ditasik. Ya, betul sekali. Jadi waktu itu yang kasusnya ditasik, sebetulnya ya salah satu rumah yang diincar itu adalah rumah saya. Waduh. Jadi saya juga nggak ngerti, saya cuma dengar karena kebetulan papa saya sendiri yang waktu itu ada di sana karena mama ada di Jakarta. Jadi saya rasa itu adalah bukan orang kasik yang datang, yang memang mengincar rumah, karena mereka menanyakan rumah Susi mana, rumah Susi mana bakar. Seperti itu. Ada kata-kata seperti itu. Tapi ya, karena kita hubungan dengan tetangga sangat baik, justru tetangga-tetangga sekeliling saya lah yang melindungi ya, keluarga kami betul menjaga. Dia, apa, dari mereka mengatakan, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Akhirnya lewat. Seperti itu. Tapi ya kaca sih sudah kena sih. Kebetulan karena rumah... Apa kesalahan seorang Susi Shanti? Melainkan apa jasa ya mengangkat Indonesia, membuat kita bangga, membuat ratusan juta orang Indonesia menangis setiap kali Susi, mengibarkan bendera putih di luar negeri ya. Ya, itu memang satu sejarah kelam ya, Susi ya. Ya, sekarang isu itu mencuat lagi. Begitu ada seorang keturunan Tionghoa, ya, Akhidityo menyumbangkan 2T. Walaupun kita tunggu nih, kelanjutan isperiata. Ada aja yang, aduh, saya nggak habis pikir tentang bangsa ini. Tapi saya salut dengan Susi, walaupun dalam keadaan yang kayak apapun, dan dia sudah membuktikan, dalam keadaan SBKR-nya belum beres pun, dia adalah pahlawan olahraga Indonesia. Ya, Susi ya? Jadi, Susi saya mendengar, Susi pernah ngomong, saya nggak tahu kalau dirala atau nggak ya, punya tiga putra-putri sekarang, satu pun dilarang untuk terjun di olahraga, ya, Susi? Sebetulnya tidak dilarang ya, Kak, ya. Jadi, saya kan melihat bahwa bakat aja tidak cukup kalau tidak ada kemauan. Jadi, anak-anak saya tiga-tiganya dari kecil sih, saya perkenalkan ke olahraga pastinya. Karena olahraga sangat penting sekali untuk kesehatan. Jadi, waktu kecil saya memperkenalkan mereka bulu tangkis, lalu berenang, lalu juga sampai bela diri ya, Aikido, Taekwondo, seperti itu. Bahkan juga olahraga-olahraga lainnya, soccer, segala macam, seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, pada saat mereka memang ikut masuk klub juga, ikut pertandingan juga, bahkan sih ada, Kak. Tiga-tiga anak saya punya bakat. Karena kebetulan, almarhum papa saya yang melatih, mereka papa yang mengatakan, ini anak bakatnya bagus banget. Karena campuran antara saya dan Alan. Kemauannya seperti saya, sedangkan suksinya seperti Alan. Seperti itu. Dan anak-anak saya kalau dilatih, sebentar aja cepat. Seperti itu, Kak. Tapi, ya kemauan mereka itu yang on-off, on-off. Saya melihat bahwa, untuk betul-betul menjadi seorang atlet profesional, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan disiplin, dibutuhkan kegigihan. Nah, ini yang kurang. Akhirnya, dengan berjalannya waktu, saya bilang, ya daripada on-off, on-off, nggak pasti. Akhirnya saya bilang, udah, sekolah aja deh. Karena kan untuk menjadi juara itu tidak gampang. Dari sekian ratus juta, berapa ratus, berapa miliar orang di dunia, juara itu hanya satu. Tidak mungkin kamu, apa, bisa menjadi juara kalau istilahnya ya, hanya, kalau saatnya mungkin, apa, mau, baru latihan. Kalau enggak, ya enggak. Itu enggak mungkin. Karena juara itu satu. Harus luar biasa. perjuangan kerja keras itu harus luar biasa. Apa, karena hasil dari perjuangan itu tidak mungkin membohongi ya, Kak, ya. Kalau kita mungkin, biasa-biasa aja ya, kita akan jadi atlet yang biasa. Kita harus ekstra, luar biasa. Yang untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi saya pikir, statement kamu melarang putra-putritmu untuk menggerutin olahraga itu, saya pikir ada unsur kekecewaan gitu. Enggak ada ya? Tidak ada. Tidak sampai ke sana. Tapi saya juga harus realistis, Pak, karena juara itu hanya satu. Dari sekian ratus juta orang di Indonesia, kalau kita juara dua aja udah enggak mungkin, Kak. Apalagi kita kan maunya juara dunia ya, Kak, ya. Itu kan berat sekali. Jadi saya mau yang pasti-pasti aja. Contohnya kalau di akademis, dari mungkin seribu orang, mungkin yang enggak lulus cuma satu. Jadi mending yang pasti aja, Kak. Mungkin itu. Karena saya melihat bahwa anak-anak saya juga bakat ada, tapi tanpa kemauan dan kerja keras yang gigih akan sulit sekali untuk bisa sukses. Masuk akal, masuk akal. Saya pikir karena Susi melihat bahwa kecewa gitu. Karena banyak sekali mantan atlet yang sudah habis-habisan menegakkan apa nama besar Indonesia di luar negeri, di masa tuanya tidak terlalu diperhatikan. Itu kan banyak sekali ya. Jadi, ada unsur itunya enggak? Ada, salah satu. Salah satu saya juga berpikir realistis, Kak. Saya juga melihat bahwa masa depan anak-anak maupun ya semua orang kan kita harus bisa menilai juga dari mungkin pengalaman-pengalaman dari senior-seniornya. Betul sekali. Nah, itulah yang membuat saya juga akhirnya memutuskan atau anak-anak saya juga udah sekolah aja deh untuk ke depannya. Betul sekali. Ya, saya saya enggak salah ada siapa ya Regina Masli atau apa gitu. Saya lupa namanya penjaga apotik atau apa gitu ya. Ibu Tati Sumirah. Tati Sumirah ya, bukan. Almarhum ya. Almarhum ya. Saya waktu itu sempat membantu dengan program saya Uang Kaget. Saya pernah membantu juga Elias Pikal juara dunia Indonesia yang hidupnya cuma jadi security terakhir ya. Jadi menurut saya kita bangsa ini harus lebih menghargai orang-orang yang sudah berjuang ya. Enggak semuanya seberuntung Susi gitu dengan Alan yang punya intuasi bisnis gitu ya Sus ya. Sekarang bisnisnya lumayan ya Sus ya? Ya. Alhamdulillah puji Tuhan Kak bahwa ya bisnis kami cukup berjalan dengan baik dan kami ya brand kami pun sekarang sudah kerjasama dengan MAP. Seperti itu. Astek ya? Astek betul sekali. Apa aja sih Raket? Ya. Jadi semua ya Kak. Memang awalnya dari alat-alat olahraga bulu tangkis karena memang besi kita dari bulu tangkis tapi sekarang sudah merambah ke yang lain ada Soke, ada Rami, ada Walking, bahkan itu fashion juga untuk lifestyle juga ya. Seperti itu. Tokonya ada berapa? Ya kebetulan karena brand kita sekarang saham terbesar sudah dipiliki oleh MAP Kak. Oh jadi didistribusikan melalui MAP? Jadi melalui MAP di sport station ya kayak sport station tapi untuk pasar tradisional juga istilahnya di toko-toko di ruko-ruko juga kita ada. Tapi jauh lebih apa ya lebih berkembang lebih besar karena kita juga mengerti bahwa sebagai brand lokal tentunya saya juga butuh dukungan yang sangat kuat untuk melawan dengan brand-brand internasional seperti itu. China kan punya leaning-nya kuat banget itu mantan atlet senam. Wah sekarang Olimpiade waktu di Peking aja menggunakan leaning ya luar biasa tuh. Ya betul. Justru itu yang memotivasi saya dan Alan untuk membuat Aztek itu karena saya melihat bahwa leaning sukses dengan membuat brand ya di China dengan dukungan pemerintah dengan dukungan pemerintah China. Nah itu yang sebetulnya waktu itu memotivasi saya juga dengan Alan membuat brand dengan nama Aztek yaitu Alan Susi Teknologi sebagai brand Indonesia saya juga ingin memberikan satu kebanggaan sebagai brand lokal yang bisa bersaing dan bisa diterima. Karena bulu tangkis dikenal di dunia itu adalah Indonesia. Dengan kita membuat awalnya dari bulu tangkis tentunya saya berharap bukan hanya diterima brand kami itu diterima di Indonesia tapi juga bisa diterima di internasional. Ya jadi kalau kita runut-runut kan medali Mas Olimpiade itu baru dari bulu tangkis ya. Yang lain kan perak paling ya dari angkat besi dari panahan malah perunggu ya. Jadi saya pikir Perak juga Pak. Perak juga ya. Perak juga ya. Perak juga. Betul ya. Dari bulu tangkis betul. Ya. Jadi kalau kita mengangkat bulu tangkis gitu saya pikir tidak salah saya menghibau betul mari kita dukung Aztek. Ya dukungan penghargaan kita kepada apa sepasang suami istri ya pengantin Olimpiade yang menghibarkan bendera merah putih di apa di dunia lain ya apa di negara lain. Sayang di 96 saya menyaksikan Susi waktu itu di Atlanta gitu Susi Perunggu ya. Ya betul sekali Kak. Saya kalah di semifinal oleh musuh buburitan saya Bang Soyun yang saya kalahkan di tahun 92 dan saya hanya merebut medali Perunggu di sana. Sus kalau ditanya-tanya nih siapa sih musuh yang menurut Susi paling sulit untuk ditundukkan? Yezau Yinka Bang Soyun Huang Huaka Lilingweka Ya. Musuh buburitan saya yang mungkin dari sekian lama ya Kak ya saya sebetulnya kalau dibilang musuh buburitan saya dari China itu dari beberapa generasi Kak mulai dari Lilingwe Han Aiping lalu ada Tan Juhong ada Huang Kuak lalu ada Yezau Ying terakhir juga ada Gong Xichao juga yang ini dari antara semua itu memang Yezau Ying lah yang paling sering menyulitkan saya betul selain itu pastinya Bang Soyun yang sering ya bertemu saya di babak-babak final betul Yezau Ying ternyata ya betul jadi memang Yezau Ying adalah seorang pemain yang sangat komplit sekali pukulannya Kak dia tinggi pukulan serangannya sangat tajam tapi dia juga akurasi pukulan struknya juga sangat baik sekali ya dan kelincahan kakinya cukup baik itu yang sering menyulitkan saya kalau lawan dia tentunya saya harus siap capek dan sampai split-seplit aja kadang-kadang saya nggak nyampe tumpul kan ngambil bolanya dan kekuatan Susi adalah apa ya apa ya daya tahan pokoknya kalau belum sebelas itu belum tamat aja kalau zaman sebelumnya kalau belum lima belas belum tamat dengan seorang Susi Susanti mainnya sabar ya Susi kamu dulu bisa begitu ya iya betul karena postur saya kan tidak tinggi ya Kak otomatis memang dari awal ayah saya papa melatih saya dengan food work yang cukup baik jadi memang dasar food work itu yang membuat saya menjadi satu kelebihan buat saya dan tipe saya adalah pemain rally otomatis fisik saya harus kuat Kak karena kalau seumpamanya fisik tidak kuat dengan permainan saya itu nggak mungkin bisa mengalahkan lawan-lawan sehingga itu yang menjadi apa ya dibilang tipe saya ya yang membedakan dengan atlet-atlet lain dengan rally-rally panjang orang mungkin mengatakan seperti kayak balet karena saya juga ada kelebihan dengan kelebihan split yang sering saya gunakan itu sebetulnya karena saya terpaksa dengan postur saya yang pas-pasan sebagai seorang olahragawan saya harus punya kelebihan yaitu kelincahan dan juga mungkin gerakan-gerakan yang cepat Kak jadi sebelum game jangan menyerah itu Susi Santi ya itu adalah moto saya pantang menyerah sampai pertandingan itu berakhir wow luar biasa masih ingat nggak 2011 saya menjadi chairman dari event organizer Sea Game di Palembang dan kami memutuskan Susi Susanti untuk menyalakan api kaldron dan Susi digantung dengan slingnya dengan ketinggian yang sangat luar biasa gitu gimana perasaan di Susanti terbang itu pakai sling itu adalah momen yang aduh kalau dibilang kalau disuruh lagi kayaknya sekarang udah nggak ada ya jadi waktu itu betul-betul saya hanya mendapat pemberitahuan bahwa itu adalah tugas negara jadi waktu pas digantung saya udah nggak pikir apa-apa karena ini tugas negara saya harus menyelesaikan itu sebaik-baiknya pada saat saya sudah turun itu baru terasa waduh tinggi banget ya dan itu posisinya waktu itu mungkin Kak Helby juga tahu waktu itu sedang mendung ya sedang mendung dan ada gerimis juga sebelumnya hujan ya sebelumnya hujan betul dan itu kekhawatiran tidak hanya saya keluarga saya bahkan teman-teman atlet yang waktu itu pembawa bendera semua semua khawatir sekali dengan keadaan saya jadi waktu itu yang apa situasi ataupun apa ya kalau bilang suasananya mencekam sekali Kak saya pernah dengar juga waktu itu mungkin waktu masih presiden SBY ya Pak ya dengan Ibu Ibu Ani waktu itu sempat menanyakan apa Kak oke semuanya waktu itu saya gak berpikir apa-apa hanya mikir fokus bahwa karena ini tugas negara saya harus menyelesaikannya padahal ketakutan itu sangat besar karena anak-anak saya masih kecil-kecil tuh Kak waktu itu waduh Alan di bawah tuh berdoa kita rehearsal cuma sekali Alan berdoa di bawah aduh saya dengan Alan di bawah saya bilang insya Allah aman karena selingnya waktu itu kita pakai dari Jerman ya itu selingnya kan pakai memang otomatis ya pakai remote ya betul-betul ya wow jadi saya masih ingat-ingat Susi ingat Alan saya ingat itu Alan Susi lagi melayang Alan dia berdoa di bawah momen yang luar biasa itu tugas negara ya Susi betul itulah tugas negara jadi waktu itu setiap ada tugas negara kadang-kadang saya juga sudah tidak berpikir apapun Kak yang penting saya bisa menyelesaikan tugas itu sebaik-baiknya seperti itu Susi apa arti Olimpiade untuk seorang atlet atau untuk seorang Susi Susanti Olimpiade adalah turnamen tertinggi ya Kak jadi mungkin sebagai seorang atlet momen itulah yang akan ditunggu-tunggu dan tentunya target yang tertinggi dari seorang atlet adalah menjadi juara Olimpiade mungkin turnamen-turnamen seperti ada All England kejuaraan dunia mungkin atlet-atlet itu cukup penting tapi Olimpiade adalah yang selalu menjadi pengakuan dunia kalau kita menjadi Olimpian aja sudah bangganya minta ampun Kak karena untuk masuk jadi Olimpian aja kan tidak mudah butuh proses butuh seleksi yang sangat ketat sekali karena ranking tertinggi lah yang bisa masuk butuh bertanding di Olimpiade nah Olimpiade apabila kita menjadi juara di Olimpiade itulah momen dimana kebanggaan sebagai seorang atlet karena pengakuan dunia itu memang kayak pengakuan dunia ada di sana ya Kak mungkin saya waktu di juara Oling dan juara dunia orang masih belum mengetahui karena mungkin kalau di bulet tangki sendiri kan hanya orang-orang yang hobi bulet tangki saja yang mungkin tahu jadi juara dunia tapi pada saat Olimpiade semua mata dunia betul seluruh penjuru dunia itu memandang dan mengakui prestasi tertinggi jadi Olimpiade adalah satu prestisius sekali satu kebanggaan sekali dan pengakuan dunia ada di sana kalau saya mau nanya pemain yang menjadi idolanya Susi itu siapa ya atau mempengaruhi permainan atau spiritnya itu siapa ya kalau bisa menyebut nama saya idola saya sebetulnya kalau di Putra itu Parudi Hartono dengan prestasi yang luar biasa itu yang memotivasi saya untuk terus berjuang untuk terus bisa meraih gelar demi gelar karena beliau kan bisa 8 kali Oling itu adalah hal yang luar biasa yang tidak semua orang mampu untuk bisa mendapatkannya lalu untuk permainannya sendiri saya saya idola dengan Liling Way permainannya sangat cantik sangat cantik dan konsisten sekali jarang kalah dari pemain-pemain yang tidak-tidak kenapa makanya saya juga menjadi role model saya juga dalam bermain Liling Way mungkin ada generasi yang sebelumnya betul sekali jadi permainan Liling Way sangat cantik sekali jadi olahraga olahraga wati itu kan istilahnya seperti kayak berotot atau seperti apa tapi Liling Way kan cukup cantik dari penampilan dari permainan nah itu yang membuat saya juga ingin seperti dia seperti itu ingin seperti beliau kalau semangat pantang menyerahnya Rudi Hartono dong ya yang pokoknya sama tuh Rudi Hartono itu pernah dia membalik lawannya udah 14 dia 1 diubah betul jadi semangat itu ya betul sekali Kak jadi semangat dan juga pencapaian prestasi Pak Rudi itulah yang membuat saya juga termotivasi ingin seperti beliau Kak terus masa depan bulu tangkis Indonesia menurut Susi seperti apa ya karena sekarang merata kalau dulu kan cuma paling Indonesia China Denmark Malaysia walaupun juga angin-anginan Korea sekarang kan gila ada pemain Spanyol bisa juara dunia ini ada pemain Guatemala bisa menjadi semifinalis Olimpiade menurut Susi Indonesia akan seperti apa nih Sus? ya saya percaya bahwa dengan pembinaan yang terus dilakukan ya berkesinambungan oleh PPPB saya percaya bahwa prestasi bulu tangkis Indonesia akan terus bisa meningkat bahkan bisa mempertahankan prestasi dan harapan kita justru bisa mengembalikan lagi seperti dulu prestasi-prestasi bulu tangkis Indonesia itu di semua sektor ya tapi saat ini tentunya secara global sangat baik sekali dengan bulu tangkis semakin populer otomatis juga pasti persaingan akan merata tapi secara popularitas dengan pemerataan prestasi ini sangat baik sekali untuk cabang olahraga bulu tangkis karena posisi kepopuleran bulu tangkis itu akan bisa tetap dipertahankan di olimpiade jadi ada plus minusnya tentunya untuk Indonesia sendiri harus ekstra kerja keras kita tidak boleh lengah kita tidak boleh jalan di tempat tapi kita harus terus konsisten dalam membina dan itu tidak boleh berhenti harus berkesinambungan karena saya percaya bahwa bibit-bibit di Indonesia sangat banyak sekali sangat luar biasa sekali ya bibit-bibit alam karena itu pun yang diakuin oleh Korea oleh mungkin negara-negara bulu tangkis kalau istilahnya Korea, Jepang, China itu kan dalam membina itu seperti kayak di pabrik jadi memang disamakan semua tipenya seperti ini tapi kalau Indonesia kan aneka atlet yang lahir secara alami contohnya seperti Taufik Hidayat yang punya pukulan luar biasa lalu ada Mia Audina mungkin sebelumnya ada Pak Ii Sumirat ada Pak Ferry Sonofil Pak Tan Yuhok yang berbeda-beda ada jumping smash nya Pak Lim Suiking lalu konsistensinya prestasi seperti Parudi Hartono jadi sangat banyak sekali bakat-bakat alami yang dilahirkan di Indonesia seperti itu saya percaya untuk ke depannya bulu tangkis Indonesia akan tetap konsisten dan akan tetap jaya apalagi ini ternyata ganda putri kita masuk final ya kejutan juga ya walaupun kita kehilangan justru di ganda putra yang saya berharap perak sama emas tuh malah terjegal di babak-babak sebelumnya malah ya ya betul sekali itulah keunikan dari Olimpiade jadi memang dari awal saya mengatakan bahwa Olimpiade ini adalah momen yang tidak terduga karena siapapun bisa menjadi juara di sana persiapan konsentrasi dan strategi yang tepat tentunya itu yang akan menentukan siapa yang akan menjadi juara di sana jadi kita patut bersyukur kuburan para juara ya Kento Momota finish jauh sebelum banyak sekali juara-juara yang terkubur sebelum masuk ke babak lebih bagus ya sus ya ya betul sekali kak beberapa mungkin apa ranking satu ya pak ya kak ya unggulan-unggulan yang harus gugur di babak-babak awal betul sekali jadi memang tekanan dan beban juga yang membuat ya seorang juara juga bisa terpengaruh sekali kak di momen Olimpiade ini sus mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin susi punya apa ya harapan untuk apa yang harus kita lakukan ke depan oleh minimal dari pemerintah oleh masyarakat oleh perusahaan supaya pembinaan atlet itu kan rata-rata orang menjadi atlet kan mikirin masa depan gitu kan ini berbeda dengan dulu dulu orang dijadikan pokoknya negeri udah seneng gitu kan ya sekarang kan gak bisa lagi kayak gitu menurut susi ada gak sesuatu yang susi bisa sharing ya tentunya sebagai mantan atlet saya selalu berharap bahwa penghargaan dan perhatian dari pemerintah tentunya akan lebih akan diberikan lebih lagi kepada atlet-atlet yang sudah berjasa kepada bangsa ini karena kita saya juga melihat bahwa sampai sekarang banyak sekali mungkin kehidupan dari mantan-mantan atlet yang sudah memperjuangkan atau mengorbankan hidupnya itu untuk berjuang untuk bangsa ini yang masih kurang kurang dihargai sehingga hidupnya agak ya pastinya kesusahan di masa tuanya harapan saya adalah perhatian pemerintah itu janganlah hanya pada saat aktif itu juara mendapatkan bonus sekali tapi harus dipikirkan juga untuk jangka panjangnya apakah dengan dana-dana pensiun seperti itu kalaupun saat ini diangkat sebagai pegawai negeri atau PNS saya rasa mungkin harus ada program yang berbeda karena pada saat diangkat jadi PNS itu sebetulnya bukan dari prestasi tapi tetap secara akademis yang dinilai sedangkan mungkin atlet-atlet itu banyak sekali yang sekolahnya hanya minim ada yang lulusan SMP SMA yang sampai sarjana itu jarang karena kita harus memilih untuk menjadi seorang atlet profesional kita harus memilih dan fokus dengan satu bidang itu tidak mungkin kita beriringan karena pasti akan terbagi secara fokus dan konsentrasinya nah hal-hal itu yang mungkin dipertimbangkan dan tentunya jaminan untuk masa depan itu akan memberikan satu gambaran atau mungkin harapan untuk generasi-generasi muda sehingga mereka berani untuk menjadi seorang atlet kalau saat ini banyak sekali keluarga yang tidak memberikan dukungan anaknya untuk menjadi seorang atlet karena tidak adanya masa depan dan tidak ada jaminan dari pemerintah seperti itu jadi harapan saya tentunya dari pemerintah dari mungkin BUMN perusahaan-perusahaan swasta untuk bisa ada perhatian yang lebih untuk penghargaan terhadap atlet-atlet karena untuk ke depannya pastinya akan membawa dampak yang luar biasa menjadi role model dan menjadi profesi-profesi baru sehingga generasi muda mau menjadi seorang atlet yang bisa nantinya meneruskan prestasi-prestasi kakak-kakaknya di dunia olahraga tidak hanya di nasional tapi juga di internasional terutama untuk cabang-cabang olahraga yang secara komersial tidak terlalu komersial ya Susi kalau kayak sepak bola mungkin basket ya apalagi kalau bisa nembus ke dunia itu kan dasyat tapi kan ada olahraga yang kering istilahnya ya yang tidak terlalu komersial itu yang barangkali kita juga sangat-sangat harus pikirkan kalau mereka pensiun ya Susi betul sekali kak baik Susi terima kasih sekali atas sharingnya ya jadi semoga banyak hal yang kita bisa jadikan pelajaran tentang Olympic Spirit tentang bagaimana pembinaan atlet ke depan bagaimana cerita sharing moment pada saat Susi membuat ratusan juta orang Indonesia menangis dulu di Barcelona dan di berbagai event-event lain terutama event berguya memenangkan Uber itu juga sesuatu yang berbeda lagi ya Susi beda sekali kak karena memang perorangan dan bergu itu sangat berbeda jadi meskipun kita menang tapi bergunya kalau kalah ya kita akan kalah jadi bagaimana kekompakan kerja-kerja sama dan kerja keras bersama-sama itu yang mengantarkan kemenangan untuk tim oke saya mau tanya Huang Hua itu dimana sekarang Susi Huang Hua ada di Klaten jadi warga negara Indonesia kan ya suaminya adalah orang Klaten pengusaha properti ya sekarang dia ada di Klaten cantik banget ya betul salah satu Mamu Suboboyutan dan salah satu sahabat saya sampai sekarang sampai sekarang oke Susi terima kasih ya sudah membawa kita memori ke apa ya ini 18 17 16 tahun yang lalu era-era awal 90-an adalah awal-awal masa kejayaan dari Susi Susanti salam untuk Alan ya jadi tetaplah berbuat yang terbaik untuk NKRI terima kasih terima kasih baik baik itulah wawancara saya dengan seorang olimpian perebut medali mas wanita pertama Asia Tenggara yang perebut medali mas olimpiade dengan sharing yang sangat luar biasa ya jadi ini kita bisa menjadi inspirasi yang sangat-sangat harus kita apa camkan harus kita teladani ya dan jumpa lagi kita dengan tamu saya selanjutnya bye-bye selamat menikmati